Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Yusuf Elektronik Di video kali ini saya ingin berbagi tips Atau cara menggunakan Lampu DOP Ini lampu bulam 100W Dalam proses perbaikan televisi Seperti di video-video saya yang sebelumnya Saya sering menggunakan lampu ini Untuk mencari letak kerusakan Nah di video kali ini Saya ingin menjelaskan secara lengkap Bagaimana cara menggunakan lampu ini Dalam membantu proses perbaikan Tapi sebelum videonya kita lanjut Bagi yang belum subscribe channel youtube Yusuf Elektronik Tekan dulu tombol merah subscribe Di bawah ini supaya kalian tahu Setiap saya upload video yang terbaru Oke kita lanjut videonya Untuk fungsi yang pertama Lampu DOP ini dalam proses perbaikan Yaitu sebagai pengaman Pengaman ketika kita memperbaiki Block power supply Jika teman-teman pernah memperbaiki Power supply Ataupun regulator Dari TV Ketika Ini jack Di colokan Atau ketika dinyalakan pertama kali Ini transistor finalnya langsung mati lagi Atau Kadang Kalau TV-nya polytron itu Fat-nya langsung jebol lagi Sering banget Kasus kayak gitu Atau Saya juga pernah Ketika memperbaiki Block power supply Ketika dijoba Ada beberapa Part yang terbakar Atau komponen yang terbakar Kadang sampai mengeluarkan Percikan api Dan Hangus Nah Lampu ini digunakan untuk Menghindari hal-hal seperti itu Supaya Transistor Tidak langsung jebol Atau fat Tidak langsung jebol Juga menghindari Kerusakan Part-part yang lain Semisal terbakar Atau Ada yang Rusak lagi Caranya Yaitu Kita fungsikan Sebagai Secring Ini Jadi Lampu drop ini Untuk sementara Menggantikan secring Jadi ini secringnya Dilepas dulu Nanti Digantikan Menggunakan Lampu drop Dan juga Ini PTC ini harus Dilepas dulu Supaya tidak Mempengaruhi Kerja lampu Ini dilepas dulu Untuk sementara Nah Jika nanti Power supply sudah Bekerja normal Baru Secringnya Dipasang lagi Dan PTC Dipasang lagi Oke Kita Coba Praktikan aja Ini akan Saya lepas dulu Resistor Menuju Resistor B plus Menuju Flatback Ini R B plus Dari jalur B plus Ini adalah Jalur B plus Ini adalah L ko B plus Jalur B plus Menuju Flatback Sini Ini dilepas dulu Supaya Flatback Tidak Nyembur Ketika Mungkin Saja Power supply Tegangannya Terlalu tinggi Jika belum Beres Sekadang Output power supply Tegangannya Terlalu tinggi Jadi Jalur B plus Harus dilepas dulu Supaya Flatback Tidak nyembur Jika Nyembur Berbahaya Karena Tegangan output Terlalu tinggi Atau Bisa juga Melepas Transistor Horizontal Yang penting Flatback Tidak kerja Jika Nanti Tegangan B plus Sudah normal Atau Power supply Sudah normal Baru Resistor Ini Dipasang lagi Atau Transistor Horizontal Dipasang lagi Oke Saya lepas dulu Ini Resistor Di jalur B plus Sama PTC Tadi Saya lepas dulu Oke Ini Resistor Di jalur B plus Sudah Saya lepas Buat Jaga-jaga Seandainya Tegangan B plus Keluarannya Over Atau Tegangannya Naik Supaya Flatback Tidak Nyembur Juga Tegangannya Over Flatback Nyembur Berbahaya Lalu Secring Dan juga PTC Sudah Saya lepas Untuk Sementara Secring Digantikan Dengan Lampu Dock Ini Saya Solder Dulu Di jalur Secring Ini Lampu Dock Ini Menggantikan Secring Dan juga Sebagai Indikator Untuk Normanya Regulator Jika sudah Normal Lampu Dock Ini Akan Menyala Sesaat Lalu Redup Dan Jika Lampu Dock Ini Menyala Terang Terus Menerus Itu Artinya Masih Ada Rangkaian Yang Set Di Blok Regulator Jika Menyala Terus Atau Menyala Terang Terus Tidak Menjadi Redup Kalian Harus Cari Dulu Jika 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 selamat menikmati 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 channel youtube